selamat menikmati player men-transfer uang ke player lainnya atau juga untuk log memasuki uang nah untuk memasuki uang seperti ini ya memasukkan uang ke bank kemudian mengeluarkan uang dari bank itu tandanya kita tarik dan juga deposit ke dalam akun bank kita oke brother jadi untuk lanjutan sebelum kita masuk ke henti pembahasannya ya seperti biasanya buat kalian yang sedang menonton video ini dan belum klik tombol subscribe monggo di klik dulu tombol subscribe nya dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska dan jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian dan juga teman-teman kalian jangan lupa untuk klik tombol like, share dan juga komen jika kalian memiliki pertanyaan atau error ketika kalian membuat log sistem ini oke jadi untuk sekedar informasi untuk membuat log-log sistem ini tidak dibutuhkan skrip tambahan apapun ya karena ini kita mainnya itu langsung ke dalam skrip yang kita tuju jadi misalkan nih contohnya ya brother ya jadi disini kita kan akan membuat log sistem untuk masalah keuangan gitu ya bukti transfer dan juga bank logger jadi ya kita itu harus masuk terlebih dahulu ke skrip new banking ini gue udah masuk ke dalam server gue ya kan kemudian langsung saja kita ke bagian new banking nah di new banking ini kita config nya itu bukan di bagian config luar ataupun di klien tapi di bagian server luarnya oke kita langsung open server luarnya ya oke jadi ketika sudah terbuka server luarnya di bawah isx sama dengan nil ini kita enter kemudian kita ketikan local logs sama dengan titik 2 ya seperti ini kemudian enter lagi local logs 1 nah fungsi local logs ini itu untuk memasukkan webhook dari discord oke jadi ini log 1 kita buat untuk memasukkan uang dan juga mengeluarkan uang ya jadi kita masuk ke discord kita discord kalian ya brother ya kemudian di bagian log system kita tambahkan channel baru kemudian kita isi saja namanya atau bebas kalian mau isi nama apa ya bank logger misalkan kemudian satu lagi bukti transfer bukti transfer oke read channel nah terlebih dahulu kita akan membuat bank logger kita klik di bagian bank logger kemudian pilih edit channel integrations kemudian pilih grid hub nah ini kita ganti dulu namanya menjadi bank logger supaya kita tidak bingung ketika kita ingin mengedit-edit untuk webhook ya ya untuk mengganti logo kalian bisa mengikuti di video sebelumnya video tentang membuat log system untuk kill in game chat dan juga join live kemudian jika sudah kalian ganti dan juga kalian setting disini langsung saja kalian klik save change dan kalian copykan webhook url nya oke jika sudah ini di close saja kita balik ke bagian server luar oke di local logs ini kita pastikan webhook nya kemudian local log 1 log 1 untuk bukti transfer ya kita klik lagi edit channel kemudian integrations create webhook kita isi lagi bukti bukti transfer save dan copy url webhook nya kemudian kita paste disini oke jika sudah ini kita enter kita ketik lagi local community name kemudian sama dengan titik 2 nah untuk ini kalian bisa isi dengan nama server kalian ya contoh misalkan angga ariska kemudian enter lagi di bawahnya local community logo sama dengan nah untuk ini kalian itu harus meng import dulu logo kalian itu ke dalam imajur ya oke kita buka dulu imajur kalian pilih yang imajur.com oke jika kalian belum login maka kalian login terlebih dahulu ke akun imajur kalian jika kalian sudah login ya maka kalian langsung masuk ke bagian post kemudian kalian pilih yang new post drop image her atau kalian bisa pilih yang chose photo video oke kalian pilih logo dari server kalian ya oke disini gue masukin logo untuk channel angga ariska aja ya oke kemudian kalian pilih yang to community kalian centang saja kemudian post public oke jika sudah seperti ini kalian langsung klik kanan kemudian kalian pilih yang salin alamat gambar oke jika sudah balik lagi ke dalam script server luarnya kalian pastikan saja alamat dari logo kalian tersebut oke untuk bagian atas kita save dulu nah berhubung ini kita akan membuat log untuk memasukkan dan juga menarik uang maka kita harus mencari terlebih dahulu bagian register server event yang bank deposit dan juga register server event bank withdraw nah kita men-setting di bagian dua ini ya brother ya oke jadi di bagian bank deposit yang ini kita hapus saja yang if amount sampai dengan end kita hapus seperti ini ya kemudian kita enter local name sama dengan get player name buka kurung search kalian bisa mengikutinya dengan seksama ya jadi jangan kalian skip oke brother ikuti terus dan kalian ketikan apa yang gue ketikan oke ini kita enter dulu supaya ada spasi ya untuk apa saja yang harus diketik oke kemudian jika kalian sudah mengetik yang atas ini ini tanpa spasi ya brother sorry kita enter lagi local IP supaya IP dari player yang melakukan deposit itu ke trigger get player and point point kemudian source lagi enter local ping untuk mengetahui ping si player get player ping search enter lagi local steam hex nah ini fungsinya untuk mengetahui steam hex si player tersebut player identifier fear kemudian terakhir local disconnect sama dengan buka kurung seperti ini ya yang ada tanda bengkok-bengkoknya gue gak tahu ya apa namanya gitu kemudian enter dan kita buka sekali lagi seperti ini enter nah buka tanda kurung yang petak ya kemudian tanda petik 2 color atau warna kemudian sama dengan kalian bisa mengikuti default aja ya sama seperti yang gue ketikan jangan lupa tanda komanya kemudian buka kurung lagi title nah untuk title ini kalian bisa memodifikasi kalian ingin membuat title nya apa gitu misalkan contohnya player mendeposit uang ke bank atau jika kalian ingin mengubah player memasukkan uang ke bank bisa juga ya jadi ini fungsinya itu untuk trigger nya oke buka kurung lagi description description player titik 2 sorry guys lupa tanda petiknya ya player titik 2 nah ini ya fungsinya itu untuk membesarkan huruf kurung lagi titik m jadi dia disini memanggil yang lokal lokal tadi itu lokal name lokal ip lokal ping lokal steamhack lokal disconnect jadi dia memanggil semuanya ya jumlah jadi jumlah ini berapa yang di transfer eh yang berapa yang dimasukkan ke dalam akun banknya oke titik 2 amount titik 2 lagi garis miring nip ip kemudian n steamhack oke jangan lupa tanda komanya ya kemudian enter lagi di bawahnya puter community name ini untuk nama yang kita setting di bagian atas tadi icon url community logo oke koma lagi nah jika sudah seperti ini langsung lanjut ke bagian bawah sini ya di bawah sini enter dua kali perform http request buka nah ini kita harus men-trigger si webhook yang ini kita yang menggunakan log yang ini atau log 1 oke jadi kita menggunakan yang log 1 aja oke koma function err koma text koma header kemudian n koma oke petik 1 pause koma lagi gson encoder buka kurung username sama dengan oke tanda petik 2 ya nama dari sistem kalian kalian ingin membuat nama apa misalkan angga ariska server logger ya kalian untuk server kalian silahkan ganti angga ariska ini menjadi nama dari server kalian oke brother kemudian koma embed bukan ember ya brother embed disconnect connect oke koma lagi disini kemudian kita open lagi yang tanda kurung seperti ini spasi spasi content drip type sama dengan application strip application garing gson oke jika sudah ini kita hapus supaya dia dekat ya kan nah kita save oke untuk log mendepositkan uang itu sudah selesai nanti tinggal kita setting nanti tinggal kita testing saja di dalam server melakukan deposit dan juga withdraw apakah akan ketrigger ke dalam server discord kita atau tidak oke jadi ini untuk deposit ya dan untuk yang bagian withdraw kita copy saja yang mulai dari local name ini sampai dengan perform http request sampai sini kita copy kemudian kita drag ke bagian bank withdraw nah kita ganti lagi yang bagian if amount base then amount base sampai dengan n ini kita ganti dengan yang bagian atas tadi tapi kita ganti yang bagian ini yang tadi itu kan mendeposit dan sekarang itu kita withdraw maka player withdraw atau bahasa manusia itu mengeluarkan ya mengeluarkan uang bukan ke bank tapi dari bank dari bank nah yang lainnya itu tetap sama ya gak ada yang beda yang ini juga sama oke jika sudah kita lanjut ke bagian bukti transfer nah di bagian bukti transfer di bagian register server event bank transfer nah yang else ini kita enter kemudian kita pastikan saja yang punya copy kita dari atas tadi yang disini nih yang perlu kita ganti yang titelnya ya brother ya yang terutama itu title kita ganti menjadi player mentransfer uang ke player lain kemudian di bagian descriptionnya name kita tambahkan x player dot name kemudian amount tetap yang amount nya itu tetap ya brother ya oke setelah amount ini kita tambahkan lagi ya slash garing ke kiri n target titik 2 tanda bintang ya atau ya bintang lah yang biasa kita sebut ya oke buka kurung lagi titik z player dot name oke jika sudah titik 2 kemudian tanda ya petik 2 di atas nah oke seperti ini jadinya ya oke kemudian di bagian perform HTTPS perform HTTP request untuk bagian memasukkan dan juga menarik uang itu kita menggunakan webhook yang local log dan untuk bagian bukti transfer ini kita menggunakan log 1 oke nah log 1 seperti ini untuk yang lainnya itu tidak ada yang harus kita edit lagi jadi ya cukup langsung saja kita save dengan cara ctrl s atau kalian bisa pilih dari file kemudian pilih yang save oke brother jadi untuk pembuatan log system bank dan juga bukti transfer ini sudah selesai ya jadi kita hanya men-setting di bagian server luas si new banking sekarang tinggal kita men-tes langsung ke dalam server apakah berfungsi atau tidak oke brother jadi ini kita close saja ini juga kita close untuk bagian google chrome dan webhooknya juga kita close kita minimize dulu untuk discord kita coba menjalankan servernya ya apakah ada error di bagian new banking karena kita sudah menambahkan skrip-skrip tadi itu oke sebelum kita mendouble klik starter.bat nya kalian pastikan terlebih dahulu untuk menjalankan xa mpp control dan juga menghapus cac nya oke jika sudah langsung saja kita double klik starter.bat nya dan kita menunggu data-data skrip kita itu di load oleh si cmd oke oke jadi sepertinya tidak ada yang error ya semua berjalan dengan sempurna dan kita akan langsung masuk ke dalam server setelah loading skrip-skrip kita ini berjalan sepenuhnya atau bagi kalian yang tidak mau ribet untuk membuat log system seperti ini kita juga membuka jasa bagi kalian yang ingin menggunakan jasa kami untuk membuat log system ini di server server kalian ya dipastikan dengan press-press yang bersahabat dengan kalian oke brother jangan lupa langsung kontak DM gua jika kalian ingin membuat log system seperti ini ya kita pastikan sih kita membuatnya itu tidak tanggung-tanggung ya tapi kita akan membuat keseluruhan log yang ada seperti di indoland ini ada bank logger bukti transfer log billing gift logger police revive ims revive dan lain sebagainya sampai dengan log boss biker kemudian berangkas kartel yaitu berangkas dari job bed set oke brother server server kita sudah berjalan kita langsung buka 5M ini kita minimize terlebih dahulu semuanya kita open 5M jadi di log kita yang sebelumnya yang di bagian join left itu pasti akan muncul seperti ini ketika kita memulai server kita ya untuk mengubah si indoland roleplay ini kalian cukup membuka script discord board kita buka script discord board yang ini kemudian masuk ke bagian server nah di bagian server ini kalian ketik atau tekan tombol ctrl kemudian kalian ketik saja indoland nah disini muncul server up f indoland roleplay kalian bisa ganti dengan kata-kata yang kalian inginkan misalkan server up misalkan server up silahkan masuk ke dalam server silahkan masuk ke dalam server ya misalkan seperti itu ya kata-katanya kif sudah terbuka langsung saja f8 connect local oke sorry dulu harus memperken sistem web list gue dulu berada ya stop oke keluar dulu dari oke kita close dulu cmd nya masuk ke bagian server cfg white list oke gue matikan sistem white list dulu ya baru kita mulai lagi server kita oke sudah berjalan kita minimize ini kita close saja discord nya kita minimize dan kita buka lagi 5m nya oke langsung f8 connect local host enter oke kita download content dipastikan new banking kita akan yang baru ya oke tidak ada kendala di downloaded content kita langsung menuju ke dalam server oke brother jadi kita sudah berada di dalam server dan kita langsung saja otw ke tempat penyimpanan dan juga penarikan uang kita yaitu di dalam bank ya brother kita langsung otw ke salah satu bank ataupun atm sama aja karena dua-duanya ke trigger untuk sistem logger mau mau di atm ataupun di bank oke kita kemari aja kita TP aja lah ya biar cepet ya oke brother kita sudah berada di depan bank leka dan kita langsung saja masuk ke dalam banknya biar biar pak halo pak bapak yang ada di dalam saya ingin melakukan penarikan uang ya pak mau nyimpan saya gak ada uang pak jadi ya saya menarik aja dulu pak mumpung di bank saya itu ada uang pak sekitar 900 ribu pak oke brother jadi kita coba untuk melakukan penarikan terlebih dahulu karena untuk menyimpan kita belum ada uang oke kita pilih yang withdraw 500 ribu kemudian valid ini kita sudah melakukan penarikan uang ya brother kita cek di bagian logger kita apakah ada atau tidak oke nah dia langsung ke trigger ya seperti ini bank logger langsung muncul brother player mengeluarkan uang dari bank nama player nya itu the warning itu nama steam nya ya brother kemudian jumlah yang ditarik berapa ip nya berapa steam hack nya jelas kelihatan ya disini dan disini ya yang tadi itu kita setting di bagian community name dan juga community logo oke untuk mengeluarkan uang berjalan kita coba memasukkan uangnya kembali deposit 250 oke kita cek lagi bagian logger nya nah untuk deposit juga berjalan ada player mendeposit uang ke bank seperti tadi lagi ya nama player nya jumlahnya ip steam hex nya untuk bagian bukti transfer nya silahkan kalian mencoba dengan player kalian yang ada di dalam server berhubung ini gue di localhost jadi gue gak ada partner untuk melakukan bank transfer apakah berfungsi atau tidak tapi seharusnya itu berfungsi ya karena untuk bagian memasukkan dan juga menarik uang aja itu berfungsi masak di bagian bukti transfer itu tidak berfungsi oke brother jadi sekian video bagian untuk cara membuat log system untuk bank logger dan juga bukti transfer semoga bermanfaat untuk rekan rekan semua oke kembali gue ingatkan buat sahabat sahabat semua jangan lupa untuk mengikuti giveaway channel Angga Ariska dengan cara kalian komen di kolom komentar kalian ingin mendapatkan giveaway apa misalkan contohnya gini kalian ingin mendapatkan giveaway script perumahan yang gue share di youtube maka kalian ketikan pagar atau hashtag giveaway script jika kalian ingin mendapatkan keyboard atau mouse kalian silahkan ketikan hashtag giveaway mouse untuk keyboard hashtag giveaway keyboard oke brother dan jangan lupa juga untuk follow instagram angga ariska at mhd angga ariska semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua dan jangan lupa kembali untuk menonton video selanjutnya karena kita akan membuat log bagian log billing dan juga gift logger kemudian polish revive atau jika kalian ingin merquest gue membuat log tentang apa dulu sebelum gue ikuti apa-apa yang ada disini ya kalau gue sih langsung aja nih jika gak ada saran dari kalian gue akan membuat log billing kemudian gift logger polish revive ims revive dan lain sebagainya sesuai dengan yang ada di server indolent roleplay tapi tapi jika ada request dari kalian ya gue akan mengutamakan request dari brother-brother semua oke brother akhir kata gue angga ariska mengucapkan terima kasih sampai bertemu di video selanjutnya see you bye-bye bye